Ini adalah gambar di kediaman Laksamana Yudho Margono. Usai uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR, satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses tadi adalah verifikasi faktual dengan kunjungan DPR, Komisi 1 DPR ke kediaman Laksamana Yudho Margono. Dan tadi kalau kita dengarkan juga dalam fit and proper test di DPR, calon panglima TNI Laksamana Yudho Margono sudah memaparkan ada empat visi prioritas menuju TNI yang patriot. Kalau kita lihat ini adalah kediaman Laksamana Yudho Margono di daerah Menteng, Komisi 1 DPR mengunjungi langsung Rumah Laksamana Yudho Margono dan berbincang dalam rangkaian tahap verifikasi faktual, seperti yang saya sebutkan tadi, bagian tak terpisahkan dari uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon panglima TNI. Kalau bicara soal visi Yudho Margono sebagai calon panglima, fokusnya adalah pada pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Tadi di DPR, Yudho menyebutkan bahwa pembangunan SDM ini jadi hal yang penting bahkan ketika Laksamana Yudho masih menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Laut hingga saat ini. Dan juga kesiapan operasional satuan TNI, baik itu personel maupun alutsista, sehingga bisa digerakkan jika dibutuhkan, juga jadi penekanan Laksamana Yudho Margono. Selain itu juga memperkuat operasi gabungan antar matra TNI yang secara dasar sudah terbentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogap Wilhan, sehingga menurut Yudho visi itu bisa maksimal dilakukan. Lalu yang terakhir soal reformasi birokrasi dan kultur TNI.